Intro Predikat Kota Malang sebagai kota kreatif Indonesia sudah tak diragukan lagi. Sederet komunitas kreatif bermunculan hampir setiap hari. Hal itu pun diiringi dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif yang menggeliat. Selain mengeluarkan peraturan Wali Kota Malang tentang roadmap pengembangan ekonomi kreatif, langkah konkret lain dalam bentuk pembangunan juga telah dilakukan Wali Kota Malang Setiaji bersama Wakil Wali Kota Malang Sofian Edi Carwoko. Sebentar lagi, Kota Malang bahkan akan memiliki pusat ekonomi kreatif terbesar yaitu Malang Kreatif Center atau MCC yang ditarget rampung pada 2022 mendatang. Saat ini, pembangunannya pun sudah berjalan dan menunjukkan progres. MCC nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi kreatif dan pengembangan digitalisasi. Ratusan pelaku ekonomi kreatif akan difasilitasi di MCC. Tentu memang sudah banyak dinantikan untuk memperkuat predikat Kota Malang sebagai kota kreatif. Bukan hanya itu, Kota Malang juga memiliki co-working space yang tersebar di seluruh kecamatan. Tujuannya untuk memfasilitasi dan membuka ruang bagi perintis pelaku industri kreatif. Pemerintah Kota Malang juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas kepada pelaku ekonomi kreatif. Salah satunya memanfaatkan website hingga platform jual-beli online yang dikembangkan oleh arek-arek Malang. Platform jual-beli produk olah-oleh hingga kebutuhan sehari-hari itu bahkan sudah menyasar pedagang pasar rakyat. Selain memudahkan masyarakat berbelanja, platform belanja pasar rakyat online itu juga mampu meningkatkan pendapatan pedagang. Setidaknya ada 10 pasar rakyat yang bisa diakses untuk melakukan pembelian secara online. Jalan pembeli bisa mengakses layanan pembelian online dengan mendatangi website setiap pasar rakyat di Kota Malang. Kini sudah ratusan aplikasi hingga produk game yang dilahirkan para kreator di Kota Malang. Bukan hanya berkembang di Indonesia, karya-karya itu bahkan banyak dilirik oleh dunia dan dibanderol dengan harga fantastis. Penguatan ekonomi kreatif terus dilakukan pemerintah Kota Malang melalui sederet pelatihan hingga pembinaan. Tak heran karena sektor ini cukup berdampak positif pada perekonomian masyarakat dan serapan tenaga kerja. Selama pandemi COVID-19 menyerang, sektor ekonomi kreatif mampu menunjukkan taringnya dan tetap stabil. Pada penyesuaian rencana pembangunan jangka menengah daerah 2018-2023, sektor ekonomi kreatif juga masih menjadi prioritas. Dan untuk diketahui, seluruh itiar pengembangan ekonomi kreatif oleh Pemkot Malang ini dilakukan bersama unsur pentahelix pemangku kepentingan ekraf dengan mempedomani roadmap yang berfokus pada penguatan tiga aspek utama, yakni infrastruktur, ekosistem, dan pemasaran. Terima kasih telah menonton!